Kepastian naiknya iuran BPJS Kesehatan mulai Januari 2020 datang membuat Gubernur Jawa Barat mengkaji subsidi untuk warga miskin. Dirinya menegaskan tidak boleh ada warga Jawa Barat yang tidak ter-cover atau terlindungi BPJS Kesehatan. Kepastian naiknya iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020 membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya sedang menghitung kenaikan tersebut karena pentingnya subsidi bagi masyarakat tidak mampu atau gakin. Ridwan Kamil pun menegaskan tidak boleh ada warga Jawa Barat yang tidak ter-cover atau terlindungi BPJS Kesehatan. Provinsi sudah kita hitung kenaikannya kan kita harus meng-cover warga tidak mampu ya itu sudah dihitung dan sedang kita lakukan pengkaji intinya tidak boleh ada warga Jawa Barat yang tidak ter-cover oleh asuransi kesehatan apapun itulah. Iuran BPJS Kesehatan dipastikan naik sebesar 100% pada 1 Januari 2020 berdasarkan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja. Besaran iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS mencapai Rp42.000 untuk kelas 3, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp160.000 per bulan untuk kelas 1.